Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kantor staf presiden mengucapkan terima kasih atas undangan panitia untuk bisa hadir di Wonosobo Selamat dapat salam dari Bapak Muldoko dan Bapak Eko Semoga pertemuan hari ini benar-benar bermanfaat buat pesantren Barasantri dan Santriwati juga Bapak yang hadir Bapak Kiai dan juga Bapak dari Kapolda dan teman-teman saya sekalian Nah tema kali ini kita akan membahas menjaga NKRI dalam bingkai Pancasila Ini teman-teman di pesantren belajar sejarah mengenai lahirnya Pancasila enggak? Hari lahir Pancasila sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini Pada tahun kemarin yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 Ada yang tahu enggak kenapa ditetapkan justru tidak setelah kemerdekaan? Ada yang tahu? Coba apa Mas? Kenapa ditetapkan justru pemerintah menetapkan hari Pancasila sebelum hari kemerdekaan? Karena Pancasila dirancang sebelum hari kemerdekaan Mengapa? Karena Pancasila sudah dirancang sebelum kemerdekaan itu terjadi Betul Nah Tapi kalau saya yang ngasih tebakan enggak pakai hadiah sepeda ya Mungkin hadiahnya nasi kotak gitu Nah ini mungkin saya mau sedikit cerita bahwa Kenapa Pancasila itu lahir Atas sebuah inisiator dari funding father kita Bapak Soekarno Pancasila itu lahir karena ada dua kata terminologi yaitu bangsa dan nasionalisme Pada zaman itu pada zaman penjajahan Belanda Salah satu yang terbesar Yang dihasilkan dari Soekarno adalah mampu menjebol mental Setelah kita di jajah Belanda beratus-ratus tahun Soekarno berhasil Menyatukan satu perasaan kebersamaan untuk melawan penjajah Yang biasa disebut Lay desire entry ensemble Jadi perasaan kebangsaan, perasaan bersatu Itu mendasari salah satu lahirnya Pancasila yang kemudian membawa kita kepada kemerdekaan Nah ada satu unsur lagi dalam satu lahirnya Pancasila yaitu nasionalisme Nasionalisme itu adalah manifesto dari cita-cita luhur kehidupan berkebangsaan Jadi antara kebangsaan, antara bangsa dan nasionalisme itu menyatu Maka kemudian lahirnya Pancasila Yang sidang pertamanya itu pada tanggal 1 Juni 1945 Disitulah dalam sidang BPU-PKI Kemudian berkumpul para partai politik, para funding father Sehingga terjadilah keberanian bangsa kita untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Nah kalau saya baca temanya itu kan saya harus bicara tentang tantangan Zaman sekarang ya Kalau kita bicara tantangan zaman sekarang Saya baca di Mojoko Sepuluh tantangan terkini generasi milenial yang bisa menghantuinmu sampai botak Benar gak ini teman-teman yang para santri-santriwati ini tantangan zaman sekarang itu bikin botak Benar gak? Apa aja tuh 10 tantangan yang bikin kalian botak semuanya Kalau ini ya saya baca ya ini ada di berita nih Ada anak-anak rempong sedikit dikatain dasar milenial Tapi yang gak diketahui sama si tukang ngat-ngatain Betapa sesungguhnya dia itu termasuk anak generasi milenial Tapi sebenarnya siapa sih generasi milenial? Generasi milenial itu saat ini jadi panggung rebutan sama sini ya Karena jumlah kalian itu banyak banget Ada 81 jumlah generasi milenial Banyak Pak Bahkan sekarang bisa disebut bonus demografi Artinya bonus demografi Kita banyak sekali tenaga kerja muda Banyak sekali anak-anak muda Yang seharusnya bekerja dengan penuh inovatif Tapi kenapa jadi botak ya? Ada yang tau gak ini? Ini ya kalau saya baca ya Karena satu lapangan pekerjaan semakin sempit Harga sembako menjulang Kemiskinan Sikap politik Ini tadi yang jadi rebutan politik Kesenjangan kepercayaan diri Bener gak kalian gak pede? Hah? Anak-anak santri gak pede? Pede gak? Dengan tantangan zaman anak santri pede gak? Pede Alhamdulillah Kalau gak pede nih gawat ini Gawat jadi perlu Terus gak suka Suka amat pada kebiasaan lama Bener gak? Kalian gak suka dengan kebiasaan lama Ngaku ayo Kebiasaan lama yang gak suka Kalau masih bagus ya jangan diganti Artinya yang jelek-jelek aja Konflik agama Bener gak? Melawan hoax Tren pernikahan berubah Bener gak? Berubahnya dimana? Kalau ini saya baca ya Tren perubahan zaman ini Menurut riset Kita dulu pernikahan itu kebanyakan Dipejein sama orang tua Dijodohin Sekarang masih ada yang dijodohin Masih? Berarti gak berubah dong Gak problem Lebih cepat botak Ini beneran ya cepat botak ya Nah Yang ingin saya bicarakan Sebenarnya adalah tantangan Bagaimana Kehidupan yang saat ini Satu yang paling penting adalah Melawan hoax Satu itu dan bagaimana Kalau kita kaitkan dengan Pancasila Itu adalah bagaimana Kita bisa menumbuhkan kembali Jiwa-jiwa nasionalisme Jiwa nasionalisme Itulah yang akan Menghantarkan kita Menjadi bangsa yang kreatif Bangsa yang inovatif Yang tetap bisa Memiliki peluang pekerjaan Kalau sekiranya teman-teman Pesantren disini Ini lulus Kira-kira Mau bekerja Kemana sih? Pengen apa? Mondok Mondok terus Gak keluar-keluar Buat pondok pesantren Semuanya Punya pondok pesantren Pengen Berapa cita-cita Teman-teman santri dan santriwati Disini yang pengen Punya pondok pesantren Cuman satu, dua Gak semuanya Satu, dua, tiga Terus nanti Yang tanem padi Siapa? Kalau semuanya Ingin pondok pesantren Terus yang Kita makan apa? Kita makan apa? Hah? Kalau zaman sekarang Ini kan kita sudah ada undang-undang desa Sudah ada dana pemerintah Yang diberikan ke desa Jumlahnya gak tanggung-tanggung Banyak Ada yang satu desa Satu miliar Besar gak itu? Kalau satu miliar ini Satu desa Kita buat Pengolahan Pabrik makanan Yang ketela Jadi tepung Ada nilai tambahnya gak? Kalau yang punya jagung Dipakaiin tepung Jadi tepung maizena Ada nilai tambahnya gak? Jadi jangan semua Jadi pondok pesantren Kalau toh pun pondok pesantren Seharusnya yang Berkemajuan dengan Inovasi teknologi tinggi Ada tambahan Untuk pengolahan hasil pangan Terus kemudian Ada dibuka peternakan Apakah ada Pesantren-pesantren Yang punya inovasi Seperti itu Saya rasa banyak ya Di Jombang Di Malang Itu banyak pesantren Yang kemudian Juga ada Peningkatan teknologi Di bidang pertanian Perikanan Maupun peternakan Nah itu salah satu peluang Yang menurut saya Menghadapi tantangan zaman Ketika orang bilang Pekerjaan sedikit Lebih mulia Kita memberi pekerjaan Atau cari pekerjaan Alhamdulillah Harusnya para santri Dan santriwati Itu mampu Memberikan pekerjaan Membuka pekerjaan Tangan di bawah Sama tangan di atas Lebih baik mana Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya Kita bisa Mendelit ya Mencari pekerjaan Itu bukan Satu tantangan ya Betul gak Berarti kalian Gak botak lagi kan Kalau Kalau kita cari Pekerjaan itu Kita pasti akan Botak Bener gak Karena kita Bawa map Kesana Kemari Ngelamar Assalamualaikum Ada pekerjaan Gak buat saya Itu gak memiliki Jiwa nasionalisme Kalau kita Meminta Nasionalisme Yang digelontorkan Oleh Pak Sukarno Bongkarno Itu adalah Satu semangat Menjebol Mentalitas Dari rasa rendah diri Menjadi percaya diri Dari dijajah Menjadi bangsa Yang terkukung Menjadi bangsa Yang merdeka Berpikiran Luas Itu yang Semangat Seperti itu Yang Yang sebarusnya Itu dimiliki oleh Para santri Dan santri Wati Ini Ada lagi Tren-tren Melawan Hoax Bagaimana Teman-teman Santri Dan santri Wati Disini Melawan Hoax Ada yang Tahu Caranya Melawan Hoax Melawan Hoax Salah Satu Yang Termudah Itu Jangan Asal Kirim Berita Yang Dikirim Di Group Belum Dibaca Udah Dilempar Belum Baca Udah Dilempar Kita Perlu Mencari Kebenaran Artinya Kita Mencari Berita ini Benar Apa Enggak Itu Jangan Dari Satu Sumber Aja Dari Berbagai Macam Link Baru Kemudian Kita Bisa Ikutan Klarifikasi Karena Hoax Ini Sebenarnya Memperbodoh Benar Enggak Karena Kita Gampang Diapusi Gampang Ditakut Takuti Nanti Begini Nanti Begitu Nah Bangsa Yang Penakut Itu Gak Akan Pernah Berkembang Kalau Santriwan Santriwati Disini Takut Gampang Ditakut Takuti Berkembang Gak Karena Salah Satu Hal Yang Membuat Negara Indonesia Merdeka Adalah Kita Bebas Dari Rasa Takut Sehingga Kita Berjuang Membebaskan Rasa Takut Jadi Kalau Kita Bisa Memahami Apa Yang Ada Di Berita Di Satu Majalah Online Sepuluh Tantangan Milenial Yang Bikin Kamu Bota Ini Banyak Yang Bisa Kedilet Kok Enggak Semua Enggak Sepuluh Saya Yakin Enggak Sepuluh Pasti Banyak Pengurangnya Kalau Kita Memiliki Jiwa-jiwa Berkebangsaan Dan Nasionalisme Dalam Menjaga NKR NKRI NKRI Alhamdulillah Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh